Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini kita senang biasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Allahumma Amin Nah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Yaitu pelajaran ke-8 dengan tema Senang bisa membaca Al-Quran Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini Marilah kita bersama-sama membaca doa awal pelajaran Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrabba Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidani ilma Warazukni fahma Amin Baiklah anak-anak Mari kita lanjutkan pelajaran kita kali ini Setelah tadi kita berdoa Marilah kita bersama-sama mengikuti pelajaran hari ini dengan riang gembira Nah apakah kalian sudah bisa membaca Al-Quran Pak guru harapkan di rumah kalian Mengaji baik di musola maupun di rumah-rumah Untuk belajar membaca Al-Quran Sebelum kita melanjutkan Marilah kita menyanyikan lagu Baca hafal Al-Quran Dengan naga lagu Cica Baca hafal Al-Quran Pahamilah maknanya Mudah menerapkannya Yuk kita amalkan Nah bagaimana apakah kalian bisa menyanyi sendiri Nah silahkan setelah ini nanti selesai Kalian bisa menyanyi sendiri Dengan orang tua, kakak, teman atau saudara di rumah kalian Baiklah mari kita melanjutkan pelajaran kita Yaitu tentang membaca Al-Quran Khususnya hari ini kita akan belajar membaca Al-Quran Yaitu melafalkan surat Al-Aswar Coba siapa di antara kamu yang sudah dapat melafalkan surat Al-Aswar Nah tentunya kalian sudah bisa Karena setiap selesai kalian pelajaran Kalian selalu membaca surat Al-Aswar Ayo perhatikan dan dengarkan gurumu Melafalkan surat Al-Aswar ayat per ayat Lalu tirukan dan lafalkan surat Al-Aswar ini bersama-sama Yuk pak gurumu membacakan Kemudian kamu menirukan Bismillahirrahmanirrahim Wal-Aswar Wal-Aswar Innal insana lafih khusr Islal adzina amanu wa amilu shalihati Wa amilu shalihati wa tawasau bilhaq q Wa tawasau bilhaqq wa tawasau bilh sobr Nah, silakan nanti diulang-ulang melafalkan surat Al-Asr ini Sampai kalian benar-benar hafal dan dapat melafalkannya dengan baik Ingat, melafalkan Al-Quran, surat Al-Asr maupun surat yang lain itu Harus dengan pelafalan yang benar Nah, oleh karena itu Mulai saat ini Coba nanti kalian melafalkan sendiri membaca surat Al-Asr ini Dengan baik dan benar Dengan meminta disimak oleh orang tua, guru ngaji atau saudara kalian di rumah Nah, setelah belajar kali ini Kalian harus memiliki satu sikap Apa itu sikap kalian? Yaitu, kalian bisa melafalkan sendiri surat Al-Asr Kalian harus berani melafalkan sendiri surat Al-Asr di depan orang tua, di depan saudara atau di depan teman-temanmu Nah, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini Tentang melafalkan surat Al-Asr Baiklah, kita akhiri pelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca doa akhir pelajaran Bismillahirrahmanirrahim Allahumma arinal haqwa haqwa Wa razuqnat tiba'ah Wa arinal badila badila Wa razuqna jadina bah Wa alhamdulillahi rabbil alamin Dari pak huru cukup selian Kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallahumma wabihaldika Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma